Tri, karena ini dihutang online tuh? Iya, Kang. Lihat ke Piye. Lihatnya ngebel. Lihatnya dihutang. Kesimpulannya gini. Secara singkat, yang namanya peminjaman online ini ribahnya begitu luar biasa. Yuk. Piye. Sepurangnya aku bisa mbile ke hutangmu semuanya. Lihatnya, cari marah mbile ke siapapapun. Lihatnya, aku malah hutang online, jebel bunganya gede. Tapi aku hutang 500, jadi tolong juta. Lihatnya, aku hutang anak butuh siapapapun. Tri, itu dihutang online? Iya, Kang. Lihatnya. Lihatnya, ini ngebel. Kau tidak nyaruh hutang. Lihatnya, aku kena ngebel. Lihatnya, kalau bel bel belan, Tri. Mereka bisa ngerti nomor. Lihatnya, aku akan nyaruh hutang. Nah, melihatnya, kalau dihutang itu dihutang, itu dihutang. Itu dihutang, itu dihutang, itu dihutang, itu dihutang. Saya sendiri baru mengetahui, ada peminjaman yang begitu mudah lewat sistem online dengan aplikasi, atau apalah caranya, sehingga orang mendapatkan peminjaman uang begitu mudah. Mungkin dia cuma menyerahkan nomor telepon, memberikan data, kemudian, akhirnya, dia mendapatkan pinjaman. Sesuai yang dia butuhkan. Seperti tadi, dalam cerita, dia butuh 500 ribu, namun, ternyata berkembang jadi 3 juta rupiah. Kesimpulannya gini, secara singkat, yang namanya peminjaman online ini, ribahnya begitu luar biasa. Saya ingin jelaskan beberapa kerugiannya ini, dari kesimpulan yang saya dengar dari beberapa video, tentang kerugian peminjaman online. Yang pertama, perlu ketahui bahwasannya, seperti tadi diceritakan, ada teman yang datang, akhirnya nagih, beritahu kepada orang yang meminjam. Maka, kontrak dari si peminjam, siapa saja yang dia pernah hubungi, sering hubungi siapa, dari pihak fintech, itu akan tahu. Sehingga, dia akan hubungi temannya tadi. Mungkin ada beberapa orang, dia ingatkan semuanya, beritahu bahwasannya dia punya hutang ini, belum dibayar, belum dibayar, sehingga banyak orang yang akhirnya menagih. Enggak perlu dengan debit kolektor. Kemudian yang kedua, bunganya begitu tinggi, ternyata bunga itu bisa sampai 30% per tahun, beda dengan bank biasa, yang sekitar cuma 9-12%. Dan juga diingat di sini, ketika terlambat untuk membayar, ternyata, si peminjam sudah buat kesepakatan, bahwasannya dia akan mendapatkan bunga harian. Ingat bunga harian. Ya, maka dihitung per hari, hutang berapa, hutang berapa, maka wajar saja tadi, pinjam 500 ribu, akhirnya disuruh bayar 3 juta rupiah. Maka ingat riba, itu sangat-sangat kejam sekali. Makanya Allah itu ingatkan bahwasannya, orang yang melakukan riba itu siap-siap diperangi. Dan, Nabi SAW ingatkan bahwasannya, orang yang memberikan pinjaman, rentenir, siap mendapatkan laknat. Karena Rasul kata, Rasul sampai melaknat, Orang yang memakan riba, yang meminjam, orang yang mencatat, jadi sekretaris, dan orang yang menjadi saksi, ada dua orang disitu. Maka takutlah pada Allah, benar-benar Allah menyelamatkan kita dari riba. Dan, saran saya kesimpulannya, jangan pinjam utang online. Jangan pinjam uang online. Begitu bayar, dan Anda akan menyesal sendiri, ketika tahu tadi, kerugiannya begitu besar. Moga selalu diberikan ketakuan.